Halo sahabat kemudian hijau ini sekarang saya lagi mau petik jambu kristal ini ada beberapa buah yang saya petik karena ini sudah terlalu matang ini sudah terlalu matang karena saya menunggu HP nya bagus ini ya ini lagi mau hujan jadi saya petikin mau saya kasihkan ke tetangga oke disini lagi coba ya ya kita akan petik nah ini ya jadi ini satu dompol saya sengaja sisakan satu ya karena kalau satu dompol ada dua biasanya pohonnya rusak ini kalau punya saya ya jambu kristalnya besar-besar coba sini nah ini nah ini saya coba kasih dua ya tiga kemarin ya ini coba ini mendekat ini kemarin ada tiga buah jadi ini saya lihat rantingnya mengerikan ya hampir mau patah jadi saya kurangin satu ya ini ya coba mendekat ini seperti ini ya ini kemarin ada buahnya ini jadi karena saya lihat rantingnya mengerikan mau patah sehingga saya pangkas ya jadi ini buahnya satu-satu itu karena saya kurangin ya kalau buahnya saya biarkan dua seperti ini ini kemarin malah tiga itu seperti ini ya jadi menggelantung hampir patah ini memang sengaja saya biarkan satu ya jadi saya pangkas oke coba mendekat sini nah ini ya nah ini kan satu dompol itu isinya dua bahkan sampai tiga kalau saya biarkan dua nanti patah nah seperti ini dua mendekat lagi sini nah ini ya jadi ini adalah umur pohon sekitar satu tahun setengah ya hampir dua tahun ya dari bibit asal cangkok jadi ini bibitnya dari cangkok yang sudah besar ya jadi pohonnya begitu tumbuh langsung besar ya karena saya menanamnya dari bibit asal cangkok ya nah ini ya oke seperti itu ya ini yang lain masih kecil-kecil coba lihat nah ini ada lagi ya nah ini nah ini ada lagi oke yuk coba kita lihat buahnya kita lihat buahnya ini ya ini ya jambu kristalnya nah ini agak kematengen ini ya terlalu matang jadi kalau jambu kristal asal bibit cangkok itu tergantung cangkoknya ya kalau cangkoknya besar jadi pohonnya langsung besar ya nah ini kalau dibelah nah ini seperti ini seperti ini buahnya ya jadi jambu kristal saya itu bijinya sangat minim ya hampir ini hampir tidak ada ya seperti ini bijinya ya dan tergantar golong buahnya itu jumbo ya seperti itu ini bukan pohon induk ya jadi ini adalah pohon harisil cangkok dari pohon induk yang ada di dalam ya seperti itu ini kalau dimakan krist ini ya coba kita lihat ini nah seperti ini ya ini seperti ini harusnya sudah di berongsong ini ini harusnya sudah harus di berongsong ini ya tapi ini belum kami berongsong ya coba kita lihat kita intip ya ini ya kita intip nah ini ya jadi jambu kristal itu kalau tidak di berongsong nanti hasilnya jelek ya artinya dimakan ulat ya oke ini sudah matang belum ya oke sudah kita petik juga oke ini kita buka aja kita kita bisa potong nah nah ini ya oke nah ini plastik ini bekasnya ini bisa kita pakai lagi buat membrongsong ya nah seperti ini ya kita bisa pakai lagi untuk membrongsong oke oke sudah ya oke terima kasih ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk bisa saling menyamangati ini ya untuk berkebun oke salam dari saya Nugroho di kebun hijau selamat menikmati selamat menikmati